Hai Hai paham itu hebat ebatisara hebatisara itu ada aturan ya jual beli itu usahakan pakai seho tapi kalau sudah muatoh ya nggak apa-apa disebut latakulu amwala kum benakum bilbate terus ane dikila antakuna dijarakan antaroh dimingkuh kecuali jual beli yang paling rito bayarungi sekaligusaka terbukti saling saling rito tadi misalnya gedang goreng buat pangan kue baiknya mesti rito yang jelas sampai buk nah mustarinya mesti rito anak kue boleh mengedol bisa manil misli umumnya rong ewu rong ewu nah mulai masalah kan baik naripi fokus sama nil misli biasanya rong ewu berhubung mong monco dikentel mong ewu atau baiknya yang kecewa misalnya ada rukir nggak ada dua nyongkone ibu-ibu yang juga warung orang tukul kan kenceng banget gedang goreng lima ST jemputnya menibuk hutang itu itu ya kasus mergohong aduk mempunyai duit jemputnya tak apa ini itu kasus gitu kak hutang kutu jawab di depan perkara ini paham ya jadi bisa baik nguruknya mustari misalnya mustari nguruknya baik makanya muka nyontoknya kaman istaromu ajalan tapi dengan gaya kalan itu haram jadi misalnya kemarung kok kira-kira hutang itu juga ya orang bayar kenceng pak kutu akhlaknya yang ngapin kok ngapin hutang kok nengkrang pak ngobih kemangan pak iwaif ayam wah jemputnya terakhir wah tau-tau jeng sopan ngamputan pak kulosun terus mangane tempe banyu putai yang ini kan berpengirah pati tapi saya mau seperti orang bergaya bertransaksi kalan padahal nanti muat itu udah boleh kan ini nak hutang si sopan kan ya jadi sopan di depan wang tapi nak kalan ya meletih lalas meletih arah-arang kayak orang wang kalau nanti ngadain itu yang ngapin-ngapin dibantah jadi wang orang sama meletih jeneng ramletis muliog yang tidak meletih ramletis muliog kalau kan saya mengatakan orang Aam cek cerda kalau pula balik kalah ke orang Aam cek cerda kalau ditonggo temerah minta nak hutang ane miktin betul bendu tapi nyata wang wang resah kalian kan dengan Dany tak sandainya sampai di bawah mas nak hutang ane rasa aku bendu wang di wang keti jadi siapa ya jeneng ane kiai ke suwang alim rasa aku bendu suwang keti wang wang coba orang wis awam supaya musuhnya takut apalagi kalau enggak akhirnya terakhir ya tapi di dunia-dunia juga bedoh kayu-kayu tapi sementeng seakan dhani, kadang-kadang orang awamnya masuk akal gara-gara di pengalaman itu ada putraki besar, ada santri itu di pondok itu tidak di luar wang, saya lihat turu kok keinjek itu tidak pokoknya budak saya itu merah mintam, suatu saat dikadani Gusmau Gusmau itu ngadani, kok itu jadi santri sampai wang yang sopan, itu kok ijek wangnya kok mureh-mureh, capek malah jeneng kan, jadi santri wang yang sopan, tadi aku disopan sampai wangnya, aku rasanya disopan jadi, kadang-kadang orang awam ya pinter juga nah ini aku lho naro-roken, santuan cek, kerminan, rokokan kalau gitu sebagian nih ngone, kurasa bawa ngone, kurak keantes, rauh sama iya, itu kebahagiaan, banyak, wah gak apa-apa, kebahagiaan, serokok, ngaru homa kerminan gini ya diolong iwang liwat semuanya hanya jangan merusak kebahagiaan orang lain Bapak Kulohan itu Sering mampas Bapak Mesti mampas Bapak Mesti mampas Kalau orang awam harus ngopi Ngopi, rokoan, digerang di warung Sekando Sandri ini Bapak Ini Ustadz Ali Ngomong kok penak Dia isu-isu cek giri dan Sandri-sandri Ikut lagi turus ngopi, rokoan Oleh itu, tidak ada dikaulannya Apa yang ada dikau Saya tidak ada dikau Bapak Mesti mampas Bapak Mesti mampas Dia sudah dikau Bapak Mesti mampas Jadi kalau itu Bapak Mesti Kalau itu tidak Sandri-sandri Bapak Mesti Bagia-bagia Bapak Mesti Bagia-bagia Bapak Mesti Bagia Bucu Bapak Mesti Terus bagiannya Yang mana aku ngawam-ngawam, Senara Isu Maru ngobis gosip no saksir Bari aku mulai Aku rasa aku komena, ini hidup tak tertih, hidup tak sihat Kau itu ditemukan, nanti mulai ditabungkan Kau akan memanfaatkan template-Temple, aku akan salah Aku itu baharu Terus anggap lagi alasan, warahmatikan, 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 Kau itu akan kaya, sya Allah-u, warahmatikan dan kaya Terima kasih 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 Terima kasih